Kita belajar bareng Pak Prabowo, ingat teman-teman gak ada buli-bulian disini ya, kita belajar bahasa Inggris, langsung saja scene yang pertama Scene yang pertama Pak Prabowo bilang, the people are fed up with corruption Nah teman-teman, the people disini artinya masyarakat ya, masyarakat fed up disini artinya muak Masyarakat muak dengan korupsi, maksudnya itu dengan para kasus korupsi ya Jadi masyarakat tuh udah muak banget sama korupsi teman-teman gitu intinya Scene yang kedua Pak Prabowo bilang, this is short of guiding me Nah teman-teman short of itu apa sih artinya short of itu artinya sepertinya atau agak atau sejenis teman-teman Tapi kalau disini artinya sepertinya atau kek kalau bahasa kita This is short of guiding me, ini kek membimbing aku gitu Maksudnya dia ada sesuatu yang dia lakuin disini ya Sometimes you have to face very tough challenges Scene yang ketiga Pak Prabowo bilang, sometimes we have to face very tough challenges Nah teman-teman, have to disini artinya bukan mempunyai tapi harus, have to Sometimes we have to face very tough challenges Terus ya terkadang kita harus menghadapi tantangan yang berat teman-teman Tantangan-tantangan yang berat gitu Nah seru banget belajar dari Pak Prabowo ini bahasa Inggrisnya gak usah diraguin lagi Dia bisa bahasa, delapan bahasa teman-teman Jadi udah gak usah diraguin ya Pengen belajar dari siapa lagi? Tulis di kolom komentar Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you